Justru ini menunjukkan bahwa perempuan itu ternyata bisa melindungi diri sendiri. Dan Pina ini ada atlet internasional dari Indonesia, keren loh. Di Indonesia ini kan lagi marah-marahnya kelecuan seksual. Iya, iya. Bener kan? Kayak perempuan ya? Kalau beneran. Maksudnya gue cowok, tapi kalau ngeliat gitu tuh, aduh kok makin-makin. Bener, jadi dari kecil itu memang aku disini berusaha untuk seperti apa ya? Kayak menghimbau buat masyarakat itu supaya anak-anaknya tuh dibolehin belajar bela diri. Karena aku pribadi dulu tuh ayah bundaku gak ngebolehin aku belajar bela diri. Awalnya? Awalnya, karena takut ya gini nih. Necet-necet. Lecet. Coba lagi. Kita ngobrol lebih lanjut, tapi kita liat dulu tayangan berikut ini, yuk. Jadi, wajib. Nih, lihat. Kalau aku ketemu Pina tuh tahun lalu ya, dia masih pake gaung kayak gini. Hah, lu beneran atlet. Data sekarang melihat secara langsung iklan banget. Iya, bener. Jadi memang aku itu bener-bener tanding di luar negeri. Nih kayak kemarin itu aku di Jakarta Open tahun 2019. Itu sebelum Covid tuh, abis itu aku di Las Vegas yang tadi itu. Las Vegas. Las Vegas, terus di LA. L.A. Jujutsu World League. Terus kemarin terakhir lagi di Las Vegas lagi. Itu World Master yang tadi kita tonton itu. Dan di Malaysia, ASEAN Championship. Itu tahun lalu juga. Oke. Nah, tahun ini, ini tiga hari lagi nih lusa. Lusa aku berangkat ke Thailand buat AJP World Tour. Boleh. Itu, kalau yang gue denger tuh jujutsu kan teknik cekik, jepit, patah. Iya, jadi tekniknya itu kita lebih main di ground. Kalau misalnya main atas kan striking tuh cuman kayak set-set-set gitu doang kan. Kalau misalnya di bawah tuh kayak tadi, lebih ke kuncian tangan, kuncian buat leher, dicekek, atau kaki. Kayak gitu. Jadi lebih melepaskan sendi-sendi dari badannya. Iya, kayak tadi gitu tuh bisa lepas. Lepas, patah lepas. Aduh, kalau gitu udah lepas-lepas. Ini aku udah lepas nih. Pernah lepas. Di kanan-kiri kan udah beda nih. Ini lepas bunyi tuh cetak-cetak. Ini dapet kado. Dari gue. Coba gak buka. Oh, ini bener. Punya dia, po. Ini pedali. Makanya tadi dapat pedali, mas. Perjuangan banget. Ini perjuangan banget. Waktu aku tanding di Malaysia. Eh, iya bener. Di Malaysia ini aku di hari H itu berat aku lebih 1,5 kilo. Gak bener tanning loh gitu? Ada kelas apa-kelas apa gitu? Bener, ada kelas apanya gitu. Nah, aku tuh di lightweight di atas satu. Di atas satunya ruster. Nah, aku itu harusnya 53. Tapi entah kenapa aku 54,5 gitu misalnya gitu. Terus gimana? Jadi, timbangan yang ada di hotel aku itu beda sama yang ada di lapangan. Jadi gak tau kenapa beda. Akhirnya aku di hari H, aku dateng jam setengah 6 pagi. Aku lari, lari panas-panasan segala macam. Supaya aku bisa nuruin berat badan 1,5 kilo. Bayangin. Padahal satu jam lagi aku udah harus tanding. Dan menang. Ya, lumayan. Membiasa kan? Enak ya?